Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi melaksanakan halal-bihalal pada hari kedua masuk kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriya pada Selasa 10 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengharapkan halal-bihalal ini menjadi model besar untuk kedepannya bisa bekerja dengan baik dan tuntas, sesuai dengan fungsi DPRD. Pada bulan Syawal, di hari kedua masuk kantor pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriya tahun 2022 Masehi, keluarga besar DPRD Provinsi Jambi melaksanakan halal-bihalal dengan mengangkat tema saling memaafkan dan mempereratali silaturahmi serta kebersamaan pada Selasa 10 Mei pagi. Ketua DPRD, Edi Purwanto, mengawali sambutan selaku pribadi dan keluarga besar DPRD mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas kilaf dan salah, baik dalam bertutur kata, bersikap maupun bertingkah laku. Lebih lanjut disampaikan Edi, halal-bihalal ini dilaksanakan untuk mempereratali silaturahmi, semangat membangun kebersamaan, semangat bersatu lagi pasca libur lebaran. Kedepannya, Edi mengharapkan dalam momen kebersamaan ini agar menjadi model besar untuk bekerja lebih baik lagi. Bekerja dengan tuntas sesuai dengan fungsi DPRD, baik fungsi anggaran, peraturan daerah maupun fungsi pengawasan. Dan memang kan ini sudah di dua kali lebaran kita gak melaksanakan, dan sekarang kita melaksanakan untuk apa-apa-apa yang melapih halanya ini adalah untuk bisa terakhir kita lagi. Dan kita memang teman-teman punya semangat bersamaan lagi, membangun semangat bersatu lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana ke depan kebersamaan ini model besar untuk bekerja dengan baik, bekerja lebih tuntas lagi dengan fungsi DPRD, fungsi anggaran, fungsi pemotoran daerah maupun fungsi pengawasan. Dan saya kini percaya semuanya sudah terlubur kembali, sudah terpunik kembali, yang mungkin ada biskomunikasi. Hari ini kita selalu melapur, dan ke depan menatap secara bersama untuk membangun jambi yang lebih baik.